Hai para sahabat tani sekalian pada video sebelumnya telah kita bahas berbagai macam instiktsida dengan berbagai macam merek dagang dan kegunaan lalu ini kembali untuk menambah referensi para sahabat tani sekalian dalam menit obat-obatan kembali akan kita bahas salah satu instiktsida dengan merek dagang trisula seperti apa manfaat bahan aktif dan cara kerja instiktsida ini itu silakan simak video sampai tuntas agar tidak gagal paham namun seperti biasanya sebelum saya lanjutkan berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan kepada channel ini agar kami terus semangat dan konsisten dalam menyiapkan video-video dotasi tentang pertanian para sahabat tani sekalian trisula 450 SL adalah instiktsida sistemi racun kontak dan juga lambung yang berbentuk pekatan dan dapat emulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman dan bahan aktif daripada instiktsida ini adalah monosultat 450 gram per liter dengan cara kerja mematikan hama sasaran jika mengenai secara langsung tubuh hama dan bahan aktif tersebut masuk ke dalam percanaan makanan melalui bagian tanaman yang dimakan dan adapun tanaman serta hama sasaran dan juga dosis pemakaian yang secara ini yaitu untuk tanaman bawang atau bawang merah dengan hama sasaran bakgeraya atau spodoktera exequa dengan penyemprotan volume tinggi menggunakan dosis 1,5 sampai dengan 2 ml per liter air dan pada tanaman kentang dengan hama sasaran kutu hamatoips trispalmi dan kutu putih penggorok daun serta hama-hama lainnya dengan penyemprotan volume tinggi menggunakan dosis 0,25 sampai dengan 0,5 ml per liter air serta pada tanaman padi dengan hama sasaran warna coklat dengan penyemprotan volume tinggi menggunakan dosis 0,5 sampai dengan 1 ml per liter air serta hama penggerak batang dengan penyemprotan volume tinggi menggunakan dosis aplikasi 0,75 sampai dengan 1,5 ml per liter air dan secara umum dosis aplikasi segisida krisula ini yaitu adalah 0,5 sampai dengan 1,5 ml per liter air para para sahabat tani sekalian untuk mendapatkan efektivitas yang tinggi dalam pengendalian maka waktu aplikasi yang paling cepat adalah di saat matahari tidak terlalu terik yaitu pada pagi hari antara jam 6 sampai dengan 9 pagi dan sore hari yang dimulai dari pukul 15.30 karena apabila dilakukan pada saat matahari terik seperti siang hari dikhawatirkan cairan sekisidainya akan cepat kering sebelum terserap secara sempurna oleh daun tanaman para sahabat tani sekalian ada penuh keunggulan dari insektisida ini tidak mudah tercuci oleh air hujan karena cepat diserap oleh jaringan daun sangat efektif mengendalikan hama sekalipun yang bersembunyi dibalik daun ataupun dalam batang padi dapat meningkatkan potensi hasil panen terutama pada padi dan bekerja membasmi hama dengan sangat cepat atau memiliki kenokton yang cepat memiliki tingkat efisiensi yang baik karena dapat di aplikasikan dengan dosis yang sangat rendah bahwa para sahabat tani sekalian untuk mendapatkan enciktisida ini cukup mudah dengan harga pada kisaran 40 sampai dengan 45 ribu untuk ukuran 400 mililiter namun harga ini tentu akan bervariasi antar daerah karena berbagai macam faktor dan kondisi tertentu harga juga akan lebih murah apabila dilakukan kemudian pada toko-toko online para sahabat tani sekalian demikian review singkat enciktisida dengan merek dagang terisi ulang 450sl semoga video singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah referensi bagi para petani sekalian dalam memilih obat-obatan pertanian dan aplikasi langsung untuk mengendalikan banyak masyarakat menggunakan enciktisida ini akan kami buat pada video-video yang akan datang apabila masih ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar dan sekali lagi berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan kepada channel ini agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani selamat menikmati